Nasi Pak Mandiur Sejumlah benda terlarang ditemukan petugas saat merazia seluruh ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Menggala Tulang Bawang. Benda-benda seperti paku, jarum, gunting, pisau cukur, hingga botol beling itu disitah dan akan dimusnahkan. Para narapidana turut digeledah. Petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada para narapidana dan petugas lapas. 20 orang yang dites urin, hasilnya seluruhnya negatif mengonsumsi narkoba. Razia dilakukan tim gabungan dari kantor wilayah Kemenkum HAM, TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional Lampung Timur, serta petugas lapas. Memang perlu ekstra, baik ekstra terkait pengamanan maupun ekstra terkait dengan pembinaannya. Baru kita minta kalau ada hal-hal yang krusial, yang perlu kita tindak lanjuti, maka kita lakukan bersama seperti itu. Telah melakukan pemeriksaan tes urin, dan kami menggeledah setiap sel bersama dengan rekan TNI dan Polri, yang ini di-backup dengan BRIMOB. Kami kemarin juga telah melaksanakan pemeriksaan juga di rutan 4B Cukadana. Hasilnya juga zero narkotik. Razia akan terus dilakukan secara berkala, guna mencegah masuk dan beredarnya narkotika di dalam lapas. Loisaki melaporkan dari Tulang Bawang. Perampok Bang Arta Kedaton Makmur di Jalan Malahayati, Bumiwaras, Bandar Lampung. Lampung ditangkap pertama kali oleh Adrenalus Stefanus. Adrenalus membanting pelaku ke lantai usai merebut tas berisi uang ratusan juta rupiah dan menembak teman kerjanya. Beberapa karyawan dan satpam kemudian membantu melumpuhkan perampok itu dan menyerahkan ke polisi. Atas keberaniannya, Adrenalus dan Kismanto, satpam bang, yang pertama kali merebut senjata api pelaku, mendapat penghargaan dari Kapolda Lampung, Irjen Ahmad Wiyagus. Dan semoga tempatnya, masyarakat juga berani untuk melawan tindak perjalanan di tempat-tempat kita. Bang, kenapa sih bang kok ada respect mau ngelumpuhin tersangka itu bang? Gak tau ya, reflect mungkin. Reflect ya bang ya? Ada sempat was-was yang khawatir gak bang? Enggak. Jadi pada saat dia lengah langsung abang bekap itu bang? Iya. Apresiasi polisian, perangkat perjalanan masyarakat dalam perusahaan aktif untuk menggagalkan amapun tindak kejahatan. Kedepannya seperti apa, General? Ada upaya-upaya untuk perketan bang gak itu, General? Iya. Saya sudah ilumitkan jajaran ya. Lebih mencetak pengamanan di tempat-tempat ya. Perawan akan kejahatan. Perampokan di Bank Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung terjadi pada Jumat lalu. Seorang pelaku mengejar dua satpam yang sedang mengawal seorang pegawai pembawa tas berisi uang ratusan juta rupiah. Perampokan terjadi saat ada transaksi antara bank secara manual yang gedungnya bersebelahan. Dua satpam dan satu pegawai terluka akibat ditembak pelaku. Perampok yang bernama Heri Gunawan ditangkap dan dua lainnya masih buron. Robilas terlaporkan dari Bandar Lampung. Dalam kurun tiga bulan terakhir pada 2023, puluhan anak di bawah umur mendapat izin dispensasi menikah dari pengadilan agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Totalnya 55 orang dan kebanyakan karena hamil di luar nikah. Angka anak yang menikah di Lampung Tengah memang tergolong tinggi. Bahkan pada 2022 lalu jumlahnya mencapai 173 anak. Penyebabnya karena hamil di luar nikah juga. 173 perkara dispensasi menikah atau perlahan nikah yang masih di bawah usia 19 tahun 2022. Sedangkan 2023 sampai hari ini sudah 55 perkara yang masuk. Kondisi itu memprihatinkan sejumlah pihak. Salah satunya lembaga perlindungan anak atau LPA Lampung Tengah yang akan terus menyosialisasikan pentingnya pendidikan agama supaya anak-anak tidak terpengaruh pergaulan bebas. Nah, ini harus ada kerja keras dan kerja bersama antara pemerintah, antara masyarakat dan semua yang terkait dengan permasalahan-permasalahan anak di Lampung Tengah. Para orang tua juga diajak lebih ketat mengawasi pergaulan anak-anaknya dan segera melaporkan keaparat keamanan jika anaknya mengalami kekerasan atau tindakan asusila. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Para petani kopi di Lampung Barat mengeluhkan kelangkan pupuk yang sudah terjadi sejak setahun lalu. Di antaranya terjadi di Desa Batu Raja, Kecamatan Pasisir Utara, Kabupaten Pasisir Barat. Tak hanya pupuk bersubsidi, pupuk non-subsidi juga sulit didapat jikapun ada harganya melambung tinggi. Kelangkaan pupuk menyebabkan hasil panen petani merosot drastis. Jika biasanya dalam sehektar bisa menghasilkan 2 ton kopi, kini hanya sekitar 1 ton dalam sekali panen. Ini karena petani mengurangi pemupukan. Jika biasanya 2 kali, kini hanya sekali dalam setahun. Pupuk ini kami sangat kekurangan. Sebagai petani kecil sangat membutuhkan bantuan itu. Harga pupuk standar gitu. Nah selain pupuk. Obat obatan, obat rumput, obat-obat batang gitu. Sangat diharapkan. Sulit juga mahal. Barang nggak ada mahal juga. Enak kalau mahal barangnya ada. Sekarang mahal barang nggak ada gitu. Langka dan mahalnya pupuk. Maka pemupukan petani kopi asal pupuk tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian dari itu masalah harga. Harga kopi sekarang ini cuma batas Rp25.000. Jadi dalam hal ini sangat berpengaruh dengan petani kopi yang ada di Pukun Batu Raja ini. Petani juga sulit mendapatkan obat-obatan. Para petani kopi mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dan menurunkan harga pupuk non-subsidi yang harganya di atas Rp800.000 per sak isi 50 kg. Harga pupuk non-subsidi itu tidak sebanding dengan harga kopi saat ini yang dikisaran Rp24.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Pasir Barat. Terima kasih telah menonton!